Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairus Sabadi Di channel Fairus El Saeed Tempat kita belajar dan berbaik Materi kita kali ini tentang konsep teknologi informasi Akan membahas tentang definisi, lingkup, dan perannya Untuk detailnya akan kita lihat pokok bahasan apa saja Yang akan kita lalui pada sesi kali ini Pokok bahasan kita kali ini Antara lain yang pertama definisi teknologi informasi Anda akan diberitahu berbagai definisi teknologi informasi Dari beberapa ahli yang agak sedikit berbeda Kemudian Anda akan juga diinformasikan tentang lingkup teknologi informasi Apa sih komponen-komponennya Kemudian apa peranan teknologi informasi Apa sih peranannya bagi perusahaan Apa dampaknya bagi perusahaan Dan mengapa perusahaan membutuhkan teknologi informasi Kemudian kita juga akan mendapatkan bahasan tentang teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif Bagaimana teknologi informasi itu mengimprove adanya perbaikan layanan dari sebuah perusahaan Untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain secara kompetitif dan mampu survive Dan yang terakhir kita juga akan belajar tentang apa sih sebenarnya perbedaan sistem informasi dengan teknologi informasi Karena kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian Kemudian sebelum kita lanjut Kita cerita sedikit Apa sih latar belakang dari teknologi informasi ini Dilihat dari dampaknya terhadap perusahaan Sebenarnya apapun industrinya Baik itu di dunia pendidikan, kesehatan, atau perindustrian Cara kita bekerja itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi Dan adanya peralatan-peralatan baru yang pada dekade sebelumnya itu belum ada Dari cara menyelesaikan tugas hingga berkomunikasi dengan rekan kerja Teknologi informasi menciptakan riak perubahan yang menguntungkan perusahaan di berbagai industri Kita tidak bisa lepas lagi dari pemanfaatan teknologi Ibaratnya teknologi informasi itu seperti laju bus yang melaju kencang Ketika kita tidak mengikuti maka akan ketinggalan Kita jika kita menghalangi akan tertindas Cara terbaik adalah bagaimana bisa memanfaatkannya untuk daya kompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain Kemudian apa sih definisinya? Saya mengutip dari ELTER Teknologi informasi adalah perangkat keras dan perangkat guna Untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pengelolaan data menjadi informasi Pengelolaan data ini meliputi mulai dari mengcapture data Kemudian mengcapture data atau menangkap data Kemudian memasukkan data ke sistemnya Kemudian mengolahnya Kemudian menyimpannya Atau mendistribusikan informasinya Sehingga istilah-istilah teknologi informasi ini sering rancu dengan sistem informasi Karena definisi sistem informasi adalah kumpulan komponen-komponennya Untuk pengelolaan data Komponennya itu sedikit berbeda dengan teknologi informasi Sehingga sebenarnya ada perbedaan Ada pendapat mengatakan yang menurut ELTER ini Bahwa sebenarnya teknologi informasi itu bagian dari sistem informasi Tapi berbeda dengan Gordon B. Davis Menganggap teknologi informasi itu jauh lebih luas Sistem informasi bagian di dalamnya Tentu saja tidak ada yang salah dan benar ya Tergantung perspektifnya Gordon B. Davis melihat teknologi informasi itu sebagai perspektif yang lebih luas Sedangkan menurut ELTER Sistem informasi karena merupakan sistem Maka teknologi informasi bagian dari sistem informasi itu sendiri Jadi memandang bahwa teknologi informasi itu bagian dari sistem informasi Jadi melihat sistem informasi sebagai sesuatu yang lebih luas Dibanding teknologi informasi Lalu apa saja ruang lingkup teknologi informasi Apa saja sih komponennya Ada yang membaginya sebenarnya hanya dua ya Ada hardware ada software Tapi ada juga yang membaginya menjadi tiga Hardware, software, brandware Sekali lagi mana yang benar mana yang salah Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar 100% Tergantung sudut pandangnya Jadi boleh saja mengatakan Sebenarnya komponennya hanya ada dua yaitu hardware dan software Kemudian ada yang menjubutnya 6 Sebenarnya komponen 6 ini ada di hardware dan software Jadi sebenarnya sama Hakikatnya sama Jadi tidak ada yang salah dan benar Cuma cara menguraikan komponennya itu sedikit berbeda Nah ini menurut Hark tahun 2000 Membagi teknologi informasi itu komponennya ada 6 Teknologi masukkan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak Atau teknologi software Kemudian teknologi penyimpanan, teknologi komunikasi, teknologi pemroses atau mesin pemroses Kita akan bahas satu per satu Yang pertama adalah teknologi masukan Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk mengcapture data atau informasi dari sumber asalnya Contoh teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard Ada juga mouse yang digunakan untuk memilih perintah atau menunjuk sesuatu di dalam tampilan layar Kemudian barcode scanner ini merupakan contoh produk teknologi masukan yang bisa digunakan pada pasar swalayan Untuk melakukan pemasukan data penjualan di kasa atau di kasir Kenapa menggunakan barcode? Karena akan lebih memudahkan Tidak perlu mengimputkan kode-kode barang secara manual Satu per satu angka demi angka Tapi dengan menggunakan barcode scanner kecepatan input datanya jauh lebih baik Skema mengimputkan data ini tergantung oleh cara mengimputkan datanya Jadi tidak semua harus pakai barcode Ketika Anda mengetikkan data-data dokumen kesekretariatan Tentu saja tidak bisa menggunakan barcode Namun seiringan perkembangan zaman Input menggunakan voice itu sudah mulai banyak digunakan Baik untuk perintah di gadget maupun untuk pengetikan Itu bisa dilakukan menggunakan lewat microphone Dengan adanya teknologi voice recognized Kemudian teknologi keluaran Supaya data yang telah diolah itu yang telah berubah menjadi informasi itu Bisa diterima oleh pemakaian yang membutuhkan Informasi ini tentu saja harus disajikan Dengan berbagai bentuk Entah itu tabulasi, entah itu grafik, entah itu narasi Tentu saja perlu disajikan Disajikannya itu bisa secara istilahnya Hard copy maupun soft copy Kalau soft copy berupa file ataupun tampilan di layar Kalau hard copy berarti berupa cetakan kertas Yang dicetak menggunakan printer Teknologi printer ini juga sangat berkembang Ada jenis-jenisnya tergantung tintanya Ada yang tintanya bubuk itu sering disebut sebagai laser jet Kalau tintanya cair bubble jet Kalau berupa pita Apa namanya ya Dot matrix namanya Ini ada berbagai macam juga jenis printernya Kemudian teknologi perangkat lunak Untuk menciptakan informasi Diperlukan perangkat lunak Atau sering disebut sebagai program Program inilah yang dipakai untuk mengolah data Menjadi informasi Di dalam sistem basis data Aplikasi yang mengolah data itu sering disebut sebagai Database Management System Apa sih sebenarnya program? Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan Untuk mengendalikan perangkat keras komputer Nah sebenarnya pembagian perangkat lunak ini Juga sangat banyak ya Ada yang namanya sistem operasi Kemudian bahasa pemograman Kemudian aplikasi Nah salah satu contohnya adalah Dalam aplikasi perkantoran itu Ada yang dikenal dengan Pengolah kata work processor Jadi digunakan untuk Pengetikan dokumen Untuk pengolahan dokumen Nah ini salah satu contoh aplikasi Ada juga aplikasi yang didesain khusus Untuk sebuah Perusahaan dengan tugas tertentu Itulah yang disebut kadang-kadang sebagai Sebuah sistem informasi Perangkat aplikasi sistem informasi Lebih tepatnya Kemudian Teknologi penyimpanan Teknologi penyimpanan Teknologi penyimpanan menyangkut Segala peralatan yang digunakan Untuk menyimpan data dan informasi Sebagai contohnya adalah Penggunaan hard disk SSD ini merupakan teknologi Hard disk yang lebih baru Dengan kecepatan dan Kapasitas yang lebih besar Teknologi ini masih agak sedikit mahal Dibanding dengan hard disk Tapi sangat Sebandinglah dengan kecepatannya Nah SD ini tidak menggunakan Piringan ya Berbeda dengan hard disk Dia mirip-mirip flash disk gitu ya Jadi dia menggunakan Rangkaian elektronik Untuk menyimpan data Kemudian ada contoh yang lain Seperti CD maupun flash disk Selanjutnya ada Teknologi pemroses Teknologi pemroses adalah bagian penting Dalam teknologi informasi yang berfungsi Untuk mengingat data Jadi ada komponen memorinya Dan untuk mengeksekusi program Nah di dalam Teknologi informasi ini sering disebut sebagai CPU Central processing unit Bebagai peralatan-peralatan ini Di dalamnya ada Termasuk Yang berhubungan dengan Perangkat-perangkat output Maupun input Sebagai Jembatan juga Untuk bisa berkomunikasi Dengan peralatan Atau peripheral Baik itu untuk input Dan output Ataupun perangkat telekomunikasi yang lain Kemudian Teknologi komunikasi Teknologi komunikasi merupakan Teknologi yang memungkinkan Transfer dan Tukaran data di beberapa tempat yang berbeda Ya dari jarak jauh Ataupun jarak dekat ya Tetapi tidak terhubung secara langsung Kemudian Ada internet Dan ATM ini merupakan Contoh teknologi yang memanfaatkan Teknologi telekomunikasi Teknologi komunikasi Selanjutnya akan kita bahas Sebenarnya apa sih Peranan teknologi informasi Ya secara garis besar Dapat dikatakan Bahwa Beberapa peran Dari teknologi informasi ini Yang pertama adalah Mengganti peran Manusia ya Nah Peranan teknologi informasi Pada aktivitas pada saat ini Memang begitu besar ya Teknologi informasi Telah menjadi fasilator Untama kegiatan-kegiatan bisnis Memberikan andil besar Terhadap perubahan-perubahan Yang mendasar pada struktur Operasi dan manajemen Organisasi Banyak peran yang digantikan Oleh Komputer ya Misalnya saja Di perbankan ini Banyak Kasir digantikan oleh ATM ya Jadi Sekarang Penambahan jumlah pegawai Di perbankan itu Tidak banyak ya Rekrutmennya Karena Peran itu bisa digantikan Oleh sebuah mesin ATM gitu ya Kemudian Baik pengambilan Maupun pembayaran ya Pembayaran sekarang Menggunakan teknologi e-money Jadi ketika Mau belanja pun Juga menggunakan E-money Bahkan Menggantikan Pelayan toko ya Karena Pembelanjaan pun Juga melalui Online Online Jadi banyak hal yang Digantikan oleh Teknologi informasi ini Dari perangan manusia Yang berikutnya adalah Memperkuat peran manusia Teknologi memperkuat peran manusia Yang ini dengan Menyajikan informasi Terhadap suatu tugas Atau proses Jadi Bisa menggantikan Membuat laporan Maupun Suatu proses tertentu Yang dulunya Mungkin manual Mungkin seperti perhitungan Gitu ya Kemudian Itu bisa dilakukan Oleh komputer Bahkan Sampai sekarang Bisa juga Melakukan analisis Analisis Yang mana Dulu membutuhkan Pakar Ada yang namanya Sistem pakar Jadi bisa Menggantikan Kemampuan pakar Kemudian Bisa berfungsi Sebagai Memperkuat Peran manusia Di dalam Pengambilan Keputusan Namanya Decision Support System Misalkan Kemudian Reaktorisasi Peran manusia Teknologi informasi Berperan dalam Restrukturisasi Ya bukan Restrukturisasi Restrukturisasi Terhadap Peran manusia Teknologi berperan Dalam melakukan Perubahan-perubahan Terhadap Sekumpulan Tugas dan proses Jadi Peran manusia ini Kemudian Berubah Lebih fokus Kepada Proses-proses Bisnis Tidak kepada Hal-hal Yang bersifat Rutinitas Yang sebenarnya Bisa digantikan oleh Komputer sebagai Sebuah mesin Misalnya Untuk pelaporan Dan sebagainya Banyak Hal yang Kemudian Berubah fungsi Jadi Fungsi-fungsi Yang bisa dilakukan Oleh komputer Itu kemudian Yang bisa digantikan Tadi Yang disebutkan Di awal Atau yang bisa Diperkuat oleh Komputer ini Sehingga Mengalihkan Peran manusia Untuk melakukan Kegiatan yang fokus Kepada pelayanan Dan proses bisnis Ketumbuhan Perusahaan Cara teknologi Membantu Perusahaan Berkemban Dan berinovasi Dengan penggunaan Teknologi Informasi Banyak peluang Kemajuan baru Hal-hal baru Yang mendorong Cara baru Untuk Pengembangan Bisnis ini Banyak terjadi Jadi Eranya sekarang Disrupsi Itu terjadi Di berbagai bidang Termasuk Transportasi Dimana Penggunaan Aplikasi Untuk Transportasi Ini sangat Mengalami Banyak perubahan Dan tentu saja Perusahaan harus Melihatnya sebagai Sebuah peluang Karena kalau Dan tantangan Sekaligus Karena kalau tidak bisa Mengikuti Akan jauh tertinggal Nah sebenarnya Di balik Itu semua Ada Kemudahan Pengelolaan Yang ditawarkan Jadi termasuk Misalnya Di dalam Pelayanan Transportasi Kita tidak perlu Cari-cari Misalnya Ojek Itu tidak perlu Menunggu Dipengkoran Untuk Naik Ojek Tapi bisa Menggunakan Aplikasi Jadi baik Pengelolaan Manajemen Maupun termasuk Di dalamnya Pelayanan Jadi banyak Yang Hal-hal Yang disederhanakan Prosesnya Kemudian Pelayanannya Dengan Konsumen Menjadi Lebih mudah Lebih baik Kemudian Platform Yang lebih Baik Bagi Karyawannya Karyawan Memiliki Akses Keberbagai Alat Untuk Meningkatkan Cara Mereka Bekerja Tidak Peduli Seberapa Rumitnya Tugasnya Kemudian Apa Alasan Penggunaan Teknologi Informasi Pemanfaat Pemanfaat TI Membuat Pekerja Dapat Diselesaikan Dengan Mudah Dan Memuaskan Jadi Cara Lebih mudah Untuk Bekerja Beberapa Platform Menawarkan Alat Dan Fitur Berbeda Yang dapat Digunakan Oleh Karyawan Untuk Membuat Setiap Tugas Lebih Mudah Dan Efektif Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Sekarang Bisa Digunakan Untuk Memudahkan Berbagai Aktivitas Misalnya Untuk Misalnya Desain Saja Mungkin Ada Karyawan Bagian Desain Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Menawarkan Banyak Template Kemudian Intinya Memudahkan Pekerjaan Kemudian Alat Komunikasi Yang Lebih Baik Berinteraksi Dengan Rekan Kerja Dengan Mengingat Pesan Kepada Siapa Saja Di Dalam Tidak Memakan Banyak Waktu Ada Banyak Aplikasi Misalnya Manajemen Proyek Ada Aplikasi Yang Bersifat Datanya Bisa Disimpan Disana Bisa Berbagi Pekerjaan Bahkan Bekerja Secara Real Time Bisa Meeting Bersama Misalnya Menggunakan Aplikasi Zoom Misalnya Atau Google Meet Kemudian Pengelolaan Waktu Yang Lebih Efektif Menyelidikan Kerja Dengan Lebih Cepat Artinya Karyawan Memiliki Waktu Lebih Banyak Untuk Kehidupan Di Pekerjanya Terutama Untuk Posisi Jauh Nah Itulah Alasan Beberapa Alasan Yang Menyebabkan Penggunaan Teknologi Informasi Sebenarnya Ada 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 Yang Menyerot Menyerot Dari Sisi Pemasaran Misalnya Secara Signifikan Meningkatkan Pilihan Pilihan Tersedia Bagi Perusahaan Dan Memegang Peranan Efektif Terhadap Setiap Elemen Strategi Pemasaran Mempengaruhi Proses Pengembangan Strategi Pemasaran Karena Teknologi Informasi Memberikan Lebih Banyak Informasi Kepada Manager Melalui Pemanggikan Sistem Pengambilan Keputusan Jadi Teknologi Informasi Memiliki Kemampuan Untuk Mengintegrasikan Berbagai Bagian Yang Berbeda Dalam Organisasi Dan Menyediakan Banyak Informasi Ke Manager Sebagai Contoh Misalnya Sistem Informasi Eksekutif Mempengaruhi Aliran Informasi Secara Kritikal Dalam Perusahaan Karena Sistem Informasi Ini Tidak Lagi Hanya Terbatas Pengelolaan Data Yang Sifatnya Spesifik Teknis Tetapi Sudah Merujuk Kepada Pengambilan Keputusan Baik Itu Taktis Maupun Strategis Nah Kemudian Teknologi Informasi Juga Mempengaruhi User Interface Organisasi Dengan Lingkungan Seperti Pelanggan Misalnya Ini Mempengaruhi Cara Komunikasi Termasuk Di Supply Chain Supply Chain Ini Ini Juga Saling Mempengaruhi Termasuk Dengan Pemasok Jadi Sistem Informasi Itu Bisa Memiliki Fasilitas Yang Efisien Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Seluruh Stakeholder Rantai Pasok Misalnya Termasuk Dengan Pemerintah Misalnya Untuk Pajak Mungkin Tidak Perlu Audit Langsung Datang Ke Perusahaan Tapi Bisa Melihat Laporan Keuangannya Laporan Pendapatannya Mungkin Melalui Aplikasi Yang Disediakan Oleh Perusahaan Yang Memang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Misalnya Penjualan Maupun Produksinya Sehingga Dengan Cepat Pemerintah Bisa Mengetahui Pembayaran Pajaknya Misalnya Nah Kemudian Apa Bedanya Bekerja Dengan Tanpa Teknologi Informasi Dengan Bekerja Dengan Teknologi Informasi Nah Waktu Yang Dihabiskan Untuk Setiap Tugas Insya Allah Lebih Lama Ya Untuk Kasus Tertentu Tidak Semua Juga Ada Pekerja Yang Memang Tetap Harus Manual Nah Kemudian Komunikasi Lebih Ruminit Dan Berbelit Ya Kalau Menghadapi Menghadapi Customer Itu Biasanya Butuh Waktu Yang Lama Dengan Penggunaan Teknologi Juga Akan Lebih mudah Penggunaan Data Dilakukan Secara Manual Dan Melibatkan Banyak Laporan Nah Kalau Dengan Teknologi Informasi Dengan Alat Baru Pekerjaan Jadi Lebih Cepat Lebih Mudah Komunikasi Dengan Rekan Kerja Dimanapun Mereka Berada Sangat Cepat Dan Mudah Semuanya Serba Digital Dan Lebih Mudah Dicatat Diubah Maupun Kemudian Apa Strategi TI Untuk Menuju Keunggulan Yang Kompetitif Nah Yang Pertama Strategi Maya Meminalisir Biaya Memberikan Harga Yang Lebih Burat Terhadap Pelanggan Menurunkan Biaya Dari Pemasal Atau Meningkatkan Biaya Pesain Untuk Tetap Bertahan Industri Kemudian Yang Berikutnya Yang Kedua Strategi Diferensial Ini Strategi Diferensiasi Juga Boleh Diferensial Maupun Diferensial Ini Mengembangkan Cara-cara Untuk Membedakan Produk Atau Jasa Yang Dihasilkan Perusahaan Terhadap Pesain Sehingga Pelanggan Menggunakan Prosedur Atau Jasa Itu Karena Adanya Manfaat Dan Fitur Yang Unik Jadi Ada Faktor Pembeda Antara Produk Satu Dengan Produk Lainnya Atau Dari Satu Produk Perusahaan Tentu Pabrik Tentu Dengan Pabrik Yang Lain Sehingga Itu Menjadi Faktor Pembeda Faktor Yang Membuat Konsumen Bisa Memilih Produk Yang Berikutnya Adalah Strategi Pertumbuhan Supaya Bisa Kompetitif Itu Juga Bisa Dengan Berbagai Cara Bukan Tadi Hanya Pembeda Tetapi Memperluas 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 Jangkauan Atau Kapasitas Kemudian Kapasitas Itu Maksudnya Mungkin Produknya Awalnya 10 Karena Cukup Laris Sering Kekurangannya Stok Sampai Habis Habis Terus Berarti Mengembangkan Kapasitas Itu Berarti Bisa Meningkatkan Jumlah Produknya Mungkin Sebulan 10 Jadi 20 Ini Contoh Kasus Saja Kemudian Expansi Pemasarhan Tidak Hanya Mungkin Lokal Tetapi Bisa Ke Daerah Yang Lain Atau Negara Lain Bahkan Kemudian Diversifikasi Produk Baru Jadi Mencari Sama Dengan Inovasi Sebenarnya Jadi Mencari Produk Baru Yang Lebih Diminati Kemudian Atau Memperbaiki Kekurangan Kekurangan Dari Produk Yang Sebelumnya Kemudian Strategi Aliansi Ini Strategi Aliansi Adalah Strategi Membentuk Hubungan Klan Aliansi Bisnis Yang Baru Dengan Pelanggan Pemasok Pesaing Konsultan Dan Caranya Dengan Berkomunikasi Dengan Pihak Lain Atau Mengambil Informasi Dari Tempat Lain Baik Secara Intelijens Maupun Dilakukan Secara Formal Dan Yang Berikutnya Adalah Inovasi Inovasi Adalah Memperkenalkan Produk Jasa Yang Unik Atau Membuat Perubahan Yang Radikal Dalam Proses Bisnis Yang Menyebabkan Perubahan Perubahan Yang Mendasar Dalam Penguangan Bisnis Jadi Baik Dari Produknya Maupun Dari Layanannya Ini Perlu Inovasi Termasuk Di Dalam Manajemen Jadi Hal Hal Yang Perlu Di Inovasi Termasuk Produk Layanan Terhadap Konsumen Maupun Proses Bisnis Atau Manajemen Yang Ada Di Perusahaan Itu Dan Teknologi Informasi Itu Menjadi Salah Satu Faktor Yang Bisa Mengungkit Adanya Inovasi Di Berbagai Bidang Kemudian Kecenderungan Teknologi Informasi Terhadap Sistem Informasi Apa Pengaruhnya Peningkatan Apa Saja Yang Mempengaruhi Teknologi Informasi Terhadap Sistem Informasi Ini Konsepnya Bahwa Teknologi Informasi Bagian Dari Sistem Informasi Salah Satu Komponen Dari Sistem Informasi Yang Pertama Peningkatan Kecepatan Jadi Kita Tahu Bahwa Prosesor Itu Atau CPU Ya Teknologi CPU Itu Dari Waktu Ke Waktu Naik Terus Karena Saya Tahu Core I7 Atau Core I9 Ini Sangat Berkembang Jadi Ukurannya Ada Yang Kecil Ada Yang Satu Ruangan Ada Yang Satu Gedung Yang Perusahaan Seperti Microsoft Google Itu Punya Service Yang Sangat Besar Nah Bukan Saja Kemampuan Banyaknya Proses Dalam Satu Waktu Tapi Kecepatan Prosesnya Nah Itu Bukan Saja Kapasitasnya Tapi Juga Kecepatannya Nah Dari Sisi Peningkatan Kapasitas Teknologi Perangkat Penyimpan Ini Juga Meningkat Bahkan Ada Penyimpanannya Cloud Jadi Kita Tidak Akan Terlalu Terbeban Bagaimana Mengurus Hardware Tetapi Bisa Fokus Kepada Management Jadi Atau Softwarenya Saja Aplikasinya Karena Itu Bersifat Cloud Bahkan Ada Aplikasinya Cloud Suatu Saat Kita Mungkin Bawa Komputer Sudah Tidak Perlu Ada Hardisk Tidak Perlu Install Aplikasi Karena Semua Tersimpan Di Cloud Jadi Teknologi Penyimpanan Cloud Ini Sudah Sangat Juga Banyak Digunakan Kemudian Adanya Peningkatan Portabilitas Jadi Peralatan Peralatan Itu Bentuknya Simple Simple Yang Mudah Dibawa Kemana Mana Baik Laptop HP Kamera Peralatan Komunikasi Bisa Mudah Dibawa Dan Masih Bisa Saling Berkomunikasi Dengan Adanya Teknologi Internet Kemudian Peningkatan Konektivitas Tak Hanya Mencakup Area Lokal Tapi Juga Bisa Mencakup Di Berbagai Belahan Bunyi Ini Karena Perkembangan Internet Bandwidth Semakin Kenceng Kenceng Teknologinya Mungkin Sudah 5G Sehingga Bandwidth Atau Besarnya Data Yang Bisa Di Transfer Itu Dikomunikasikan Itu Menjadi Jauh Lebih Besar Karena Jalannya Jauh Lebih Lebar Seperti Itu Kemudian Peningkatan Kemudahan Aplikasi Semakin User Filiy Dan Interaksinya Variatif Bahkan Sekarang Ada Yang Menggunakan Suara Untuk Pengetikan Sudah Dibahas Alat Alat Input Berkembang Tidak Hanya Pengetikan Bahkan Ada Yang Menggunakan Kedipan Mata Ada Yang Menggunakan Tangan Sudah Sangat Mudah Mematikan Lampu Tidak Perlu Bergerak Cukup Sudah Mati Lampunya Dan Sebagainya Itulah Beberapa Kecenderungan Teknologi Informasi Terhadap Sistem Informasi Dan Yang Terakhir Apa Perbedaannya Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi Tadi Sudah Dijelaskan Dari Sisi Komponen Memang Sudah Agak Berbeda Jadi Kalau Sistem Informasi Teknologi Informasi Dianggap Bagian Salah Satu Komponen Dari Sistem Informasi Teknologi Informasi Nah Paling Tidak Prosedurnya Sama Basis Datanya Sedangkan Kalau pada Teknologi Informasi Ini Lebih Kepada Software Pengelola Jadi Bedanya Disitu Kemudian Jaringan Ini Dengan Komunikasi Juga Ada Di Dalam Teknologi Informasi Jadi Intinya Teknologi Informasi Itu Bagian Dari Sistem Informasi Nah Ini Hanya Karena Perbedaan Sudut Pandang Saja Jadi Sekali Lagi Ada Yang Mengatakan Justru Sebaliknya Juga Ada Tapi Yang Banyak Menggunakan Istilah Sistem Itu Berarti Memang Kumpulan Kumpulan Dari Beberapa Komponen Yang Saling Berinteraksi Untuk Tujuan Tertentu Maka Sebenarnya Istilah Sistem Informasi Ini Banyak Dianggap Sebagai Sudut Pandang Yang Lebih Luas Dan Teknologi Informasi Bagian Di Dalam Itu Saja Mungkin Pertemuan Kita Kali Ini Untuk Konsep Teknologi Informasi Mungkin Ada Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Anda Bertanya Di Kolom Komentar Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Perhatian Matur Nuhun Kalau Anda Menyukai Tayangan Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Untuk Bisa Menerima Informasi Tayangan Tayangan Kami Yang Terbaru Demikian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh